Kecintaan saya terhadap bahasa dan budaya Indonesia telah mendorong saya untuk melahirkan buku yang saya beri judul Kiambang. Dalam buku ini, saya menuliskan 13 cerita yang saya tulis dalam Aksara Jawa. Kecintaan saya terhadap budaya Indonesia juga saya wujudkan dalam bentuk yang lebih visual dalam media telenan. Di sini saya menamainya Kacapuri. Kacapuri lahir dari kepedulian saya terhadap peribahasa Melayu yang kemudian juga melestarikan Aksara-Aksara Nusantara seperti Aksara Jawa, Bali, dan sebagainya. Kenapa saya beri nama Kacapuri? Karena Kacapuri sendiri memiliki arti yang beragam dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Misalnya bahasa Melayu artinya ruang tengah, bahasa Jawa artinya pagar, bahasa banjar artinya fondasi, bahasa Sunda artinya kuku. Jadi saya kira Kacapuri ini merepresentasikan bahwa keberagaman itu hal yang unik seperti keberagaman produk-produk Kacapuri itu sendiri. Pembuatan Kacapuri terbagi menjadi dua teknik, yaitu yang pertama adalah teknik seni letter, yang masing-masing telenannya adalah unik dan eksklusif, di mana saya sendiri yang menggambarkan seni letter tersebut. Yang kedua adalah dekupase, di mana saya menggambar di komputer terlebih dahulu, kemudian melibatkan percatakan untuk penyeptaan dekupasenya. Sebenarnya Kacapuri bukanlah yang pertama dalam industri telenan ini. Industri telenan hias sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, tetapi saya melihat trennya semakin menurun setiap tahun dan akhirnya mati sama sekali. Tidak ada yang bekerja di dalam industri tersebut. Akan tetapi pada tahun 2015, Kacapuri lahir dan kembali membangkitkan gairah industri telenan kreatif seperti ini. Kacapuri berhasil menciptakan tren telenan hias kembali bergairah setelah lama vakum, dan Kacapuri juga berhasil membuat media kayu lebih unggul daripada media-media lainnya seperti plastik. Dan tren ini berhasil menarik perhatian para pemuda di Indonesia, yaitu para milenials. Selain karena unik, Kacapuri juga bisa dikostumasi sesuai dengan keinginan dan kreativitas masing-masing individu. Kacapuri berfungsi selain sebagai hiasan, juga berfungsi sebagai kado ucapan seperti ucapan pernikahan, selamat wisuda, dan sebagainya. Kacapuri juga bisa menjadi pengganti pelakat sebuah acara yang diberikan kepada pembicara atau pengisi acara tertentu. Tujuan dari Kacapuri menciptakan trenan-telenan yang bermuatan budaya Indonesia adalah karena untuk menarik perhatian para pemuda untuk turut serta mencintai kebudayaan Indonesia.